Halo teman-teman, welcome back with me Mama Fraha. Kali ini kita akan melanjutkan game Rioja Sleepover. Di video sebelumnya kita udah nemuin 4 dari 5 ending. Dan yang 3 pertama adalah bad ending. Yang terakhir true ending. Kalian kalau mau nonton bisa lihat di sini. Oke. Untuk mendapatkan ending yang terakhir ini. Jadi ada pilihan di mana si Aiden ini menemukan papan oja. Tetapi dia udah marah guys. Marah. Dan di video true ending kita memilih untuk menyimpan si papan ojanya. Sehingga kita bisa berkomunikasi sama arwah yang meminta kita untuk bantuin dia. Nah, gimana kalau misalnya kita pilih Aiden untuk membakar si papan ojanya. Apakah yang akan terjadi? Langsung saja. Kita lanjutkan teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah berada di koridor menuju ruangan papan oja. Kita sudah bisa membuka ruangan ini. And then. Nah, ini dia papan ojanya. Kamu. Kamu benar-benar sangat tidak beruntung ya. Sebelumnya kita sudah menemukan korek. Sekarang saatnya aku untuk membakarmu dan membuatmu menjadi serpihan-serpihan sampah katanya. Ya, emang benar-benar si Aiden ini orangnya ya. Kan sudah gue bilang kemarin. Eh, enggak kemarin sih. Sebelumnya. Mungkin aja ini tuh alat untuk berkomunikasi. Aku enggak, 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 apa namanya, enggak nyaranin. Kalau menghancurkan ini akan membawa kita, membawa kita balik pulang gitu. Enggak, gue enggak peduli. Gue mau bakar. Hmm, bakar. Aiden, listen. Mungkin ada keuntungannya juga kalau kita tetap menyimpan benda ini. Nah, ini dia teman-teman. Mari kita bakar. Mari kita lihat ending seperti apa yang akan kita dapatkan jika kita membakar. Oke, sudah dibakar. And then. Aku rasa ini tidak membawa kita pulang. Kan sudah dibilang tadi sama E, sama siapa, Dan. Ya, aku tahu ini tidak berarti apa-apa. Yaudah, kalau itu berarti ini enggak akan terjadi apa-apa kan katanya. Tuh, lihatin. Di balik pepan OJ-nya ada sebuah kunci. Dan kuncinya adalah untuk ngebuka kamarnya si Leila ya, teman-teman. Aku berharap ini adalah kunci yang terakhir. Sip, set, hope so. Kita mendapatkan sebuah kunci dan abis ini langsung kita pergi ke Taman Leila. Untuk, apa namanya, mencari petunjuk bagaimana cara mengusir atau menetralkan arwah si Linda ya, my friend. Oke, ada bicara-bicara dulu kah? Oke, bicara-bicara dulu dia. No way, did we do it? Is this Leila's room? It is. Well, I think so. Anyway, it looks slightly different. Oke, kok kayak terlihat sedikit berbeda ya? Beneran. Tapi menurut gue sih ini kayaknya normal. Ya, karena lu orang pertama yang masuk ke sini. Oke, karena lu baru pertama kali masuk ke sini. Jadi lu menurut lu ini normal. Tapi menurut Aiden yang udah pernah masuk, jadi ini tidak normal ya. Sedikit berbeda katanya begitu, my friend. Oke. Apa sih? Seems like going through this will take a while. Oke, dia masih mencari-mencari cara untuk membahas Milinda. Oke. Oke, harusnya dapet. Nah, ini sama sih ya, my friend. Masih sama kayak sebelumnya. Spell and Banish. Wow, terlihat sangat menjanji, kan? Apa yang dikatakan buku itu? Mari kita lihat. Hmm, ini dia. Mantra untuk menghilangkan atau mengusir arwah jiwa ke afterlife. Afterlife itu apa ya? Ya, ya gitu dah. Perfect. Terus ke misalnya, terus ini gimana cara bekerjanya? Apakah kita bacain aja mantra-nya ketika dia berada di dekat kita? Enggak. Kita sepertinya tidak sesimpel itu katanya. Oke, terus kita perlu apa nih? Oke, ya ini masih sama kayak yang sebelumnya ya. Kita harus mengumpulkan garam dan membuat lingkaran. Kalau udah si arwahnya masuk dalam lingkaran, baru kita bacain mantra-nya ya, teman-teman. Oke, ini masih sama kayak sebelumnya. Lalu panjang, men. Kita cepetin aja ya, teman-teman, soalnya sama aja. Nah, abis ini Lindanya dateng. Kok enggak? Nah, ini dia ngambek-ngambek dulu, guys. Eh, spirit-spirit, ya bener deng, dia dateng. Sound. Ya. Run! Taruh di temori sebelah ya, guys. Karena ini story-nya berbeda. Setetetetetetetetetetah. Merita mendapatkan si tadinya lagi dan si garam. Gimana kamarnya di Eden ya? Oh, ini, ini, ini. Sud, 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 sud. Ah, tidak! Wah, 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 wah. Mana, mana. Dapur, 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 dapur. Cepat, cepat, cepat dapur. Cepat dapur. Ini garamnya ambil. cepetan masuk pocak oke teman-teman nah ini bener nih bagus kenapa yang sebelumnya jelek ya aneh kayak kepotong gitu loh nah masukkan dia kesitu nah saya tanya masuk ke dalam lingkaran kemudian si Aiden membacakan mantra Aiden masukin bonekanya Linda Lindanya marah-marah my friend oke Linda Simons menghilanglah kau dan tenanglah kau dari dunia ini entahlah ya guys dia baca mantra aku enggak salah did we do it I certainly can't hear anymore so would I say so then why we are still here I don't know did we do the spell wrong I don't think so the spell was only meant to be the spirit kata si Aiden apakah kita apakah kita salah baca mantra nya kok kita masih ada disini kata Dan enggak deh kayaknya kita enggak salah soalnya mantra nya itu cuman untuk mengusir si arwah dan tidak pernah nyebutin kalau kita nyebutin spell itu tuh kita bakal balik lagi ke rumah tapi 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 ini kan dunianya Linda Lindanya aja udah enggak ada bukannya seharusnya dunianya Linda ini juga hancur kata Dan iya 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 oke tidak perlu berdebat lagi mungkin kita bisa 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 memanfaatkan waktu ini untuk mencari tahu apakah di Layla's book di kamarnya Layla ada ada sebuah informasi-informasi lagi kenapa mereka masih tertinggal disini ya teman-teman oke let's do that oke sekarang berarti kita akan menuju ke kamar Layla come on oh langsung guys pikir kita jalan-jalan dulu eh dong boy ngomong apa nah gitu Aiden sorry gue kayaknya gak bisa nemuin apa-apa deh jangan jangan nyerah dulu pasti ada sesuatu oke tapi kita kan udah nyari berjam-jam gimana kalau misalnya kita istirahat dulu sebentar oke well yaudah oke silahkan istirahat katanya gitu tapi si Aiden masih tetap mencari ya teman-teman si Dannya udah ini mau istirahat dulu seberapa lama pun kamu mencari kita tidak bisa menemukan satu jawaban pun dari buku yang ada di kamarnya Layla jam berganti hari dan akhirnya mereka mulai mencoba untuk mengucapkan beberapa mantra yang mereka sebutkan eh sorry sorry mereka mencoba menyebutkan beberapa mantra yang mereka dapat mungkin ya dari si buku-buku yang ada di ruangannya Layla untuk menghadapi situasi ini karena mereka masih terjebak di dunianya si Linda tapi mau bagaimanapun mantranya semuanya tidak pernah tepat jadi tidak pernah ada mantra yang bisa mengembalikan mereka oke sampai sampai apa-apa nih coy woy 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 what is happening here apa kok tiba-tiba tengtong tengtong apakah kita kembali teman-teman apakah ini apakah kita kembali ha iya tadi sepertinya seperti gempa apakah itu berarti sesuatu cepat ayo kita cek oke let's go cek cek let's go cek oke kita pertama-tama kelu ah what what apakah kita kembali teman-teman the whole way it looks normal wait what if this just another trick um Aiden the kitchen oke let's go to the kitchen oke deh jalan sendiri guys yeah mereka kembali teman-teman kenapa kamu tidak mau merayakannya kita kan akhirnya berhasil kita berhasil keluar dari situasi ini katanya at that time I didn't know how to respond pada saat itu aku gak tau bagaimana caranya untuk merespon jawabannya si Aiden tapi eh I had no idea what he was seeing oh oh my god Aiden berhalusinasi kalau dia itu kembali ke dunia nyata padahal tidak oh my god jadi Dan masih ngeliat semuanya ini merah-merah daging masih ada di dunianya Linda aku tidak bisa aku tidak bisa mengerti apa yang sebenarnya dia lihat katanya Dan dan mereka udah pada pusut dong I can't believe I can't believe you made it out oh sebentar apakah Dan pura-pura ke Aiden apakah Dan juga udah mulai lelah terjebak dunia ini dan dia berpura-pura oke akhirnya kita berhasil aku senang banget mereka stres ya teman-teman ya aku tidak bisa aku tidak bisa membiarkan diriku untuk menceritakan kebenaran kepadanya mungkin saja tempat ini telah merusak pikirannya atau mungkin saja dia emang udah bener-bener menjadi gila tapi tidak ada perbedaan diantara semua itu dan di momen ini eh di momen itu akhirnya aku menyadari tidak ada harapan lagi untuk kita wah wah antara bad dan good yang enggak sih enggak good sih ini bad ending sih ya teman-teman goodnya adalah mereka bisa membebaskan atau menetralkan hantunya Linda jadi mereka udah gak dikejar-kejar lagi sama Linda si Kopet tetapi mereka tidak bisa pergi kembali ke rumah mereka ke dunia nyata mereka tetap terjebak di dalam dunia Linda meskipun si Lindanya sudah menghilang tapi dunia Linda tidak bisa menghilang teman-teman that's itulah pelajaran ya that's apa coba pengen ngomong bahasa Inggris tapi bingung mau ngomongin yaudah itulah my friend pelajaran yang bisa kita ambil sesuatu tuh jangan langsung ditindak pada saat emosi ya guys dipikir dulu mungkin saja itu bisa menjadi sesuatu yang bisa menolong kita jangan selalu apa-apa emosi hajar emosi hajar ya inilah ya si Aiden nih gara-gara Aiden ya emosi hajar ancurin bukan ancurin bakar ojanya terjebak disini selamanya kan oke my friend kalau begitu woy masih ada lagi Joy apakah kamu suka cerita itu no you sure are picky I wonder which if your daddy's you got that from are you hungry maybe don't worry daddy's out gathering health be back soon maaf ya aku pergi terlalu lama tapi di sisi yang lain aku menemukan bahan makanan oh dagingnya sangat fresh dan itu semua terbaik untuk kalian berdua sehingga adik kecil kita bayi kecil kita bisa tumbuh besar dan kuat yes you will dia telah menjagamu hehehe he'll do great things in the world I'm sure wedak banget woy sumpah aku tidak menyangka kalau masih ada ending lanjutannya dong kocak my god oke jadi dari awal game diceritain disini dua sahabat Aiden dan Dan adalah seorang laki-laki tetapi sepanjang game akhirnya kita menemukan fakta bahwa si Aiden itu adalah transgender guys jadi dia itu adalah seorang perempuan yang menyukai Dan tetapi Dan-nya itu guy Dan-nya itu sukanya sama cowok makanya si Aiden ini yang Aiden itu nama sekarang ya nama cowoknya dia dia itu sebelumnya cewek dan dia merubah dirinya menjadi cowok dia transgender ke cowok supaya dia bisa deket ya ya deket gitu ya have a spatial relationship gitu sama si Dan gitu ceritanya makanya akhirnya mereka berdua deket nih sama-sama cowok kan lalu mereka itu terjebak di dunianya si Linda tetapi si Aiden itu orangnya sembrono kan ya teman-teman akhirnya dia bakar itu si papan oja tetapi gara-gara dibakar dia gak bisa balik ke dunia nyata karena dia gak bisa berkomunikasi lagi dengan hantu yang minta tolong sama dia waktu pas awal dia mainin papan oja terus mereka terjebak selamanya di dunia Linda meskipun Lindanya sudah menghilang tapi dunia Linda tidak hancur guys dunia Linda tetap ada disini dan akhirnya mereka berdua sepertinya going crazy ya my friend karena si Aiden itu kayak merasa dia itu udah balik padahal enggak Aiden Dan tetap mencoba untuk supportive kepada Aiden tadi dia bilangkan aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya ke dia mungkin dia itu sudah menjadi gila guys akhirnya mereka mereka berdua selamanya disana guys and tau-tau ternyata Aiden dan Dan punya baby oh my god berarti si Aiden itu belum bener-bener transgender jadi cowo dong ya berarti si Aiden itu masih ya masih cewek aja gitu cuma penampilannya seperti cowok oke jadi mereka berdua like a normal couple gitu lah ya di dunia ini oke oke jadi gitu lah ya plot twist dari cerita ini my friend cukup ini apa namanya mengagetkan saya membaca ceritanya ya seru-seru seru my friend oke kalau begitu sampai disini dulu game Rioja dari Drioja Slipover dan aku semoga kalian terhibur jangan lupa di like comment and subscribe see you in next video bye-bye bye bye